Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi di dalam acara Selamat Pagi Roh Kudus. Dan kita akan satu dulu bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin Anda terpikir untuk didukung dalam doa, tuliskan pokok doa di kolom komentar di bawah, dan gereja Tuhan akan mendukung Anda di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, hari ini ketahui lah bahwa Tuhan telah menantikan kamu. Sejak malam tadi Tuhan telah menantikan untuk bersekutu dan memuaskan kamu dengan kebaikannya. Dan dia telah melayakkan kamu dengan darahnya, membersihkan pikiran kita sehingga kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Yuk mari kita datang kepada Tuhan. Dialah jawaban di dalam seluruh kehidupan kita. Sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan satu-satunya tempat perlindungan yang paling aman, yang paling pasti di dalam engkau Tuhan ada pemeliharaan yang sempurna. Di dalam engkau Tuhan kami dipuaskan. Di dalam engkau Tuhan kami dikenyangkan dengan segala kebaikan. Itu sebabnya kami mau teduh sejenak, kami mau membiarkan hati kami dipenuhi kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya mau menyembangkan, mari katakan satu hal. Satu hal telah ku pinta, itulah yang ku hindukan. Diam di dalam baikmu, menikmati kemurahanmu. Dalam tiap harapanku, dalam segala berkaraku. Tempat ku taruh masa depan. Terima kasih telah ku. Terima kasih telah ku. Terima kasih telah ku. Terima kasih telah ku. Sekalipun aku tak setia, kau Allah setia dalam janjimu. Kini tak akan ku lagu di dalam kasihmu. Yesus kau lah. Kami merindukan engkau Tuhan. Satu hal telah ku pinta, itulah yang ku hindukan. Diam di dalam baikmu, menikmati kemurahanmu. Dalam tiap harapanku. Dalam tiap harapanku, dalam segala berkaraku. Terima kasih telah ku. 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 Abangku sekalipun aku tak setia Tau ala setia dalam ganjimu Tak akan ku ragu Amin Mari kita sembah dia Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Bapak Engkau ala yang menjamin kehidupan kami Engkau ala yang selama-lamanya bisa kami andalkan Selalu bisa Kami pegang selalu bisa Guide kami Through every season Melalui semua musim Tuhan Kau ala yang setia buat kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Selama nafas kami berhembu Kami takkan kuatir Mari nyanyikan bersama-sama Selama nafas Selama nafas berhembus Tak akan berhenti Tak akan berhenti berseru Topan badan telah menghadap Hati ini Akan terjaga Yesus tempatku berhenti berseru Yesus tempatku berharap Tak dapat tergantikan oleh harta Kemurahanmu Kemurahanmu Yang telah mengubahkan Seluruh hatiku Kau hidup Kau hidup Kau hidup Kau hidup Kau hidup Hatiku Dari hidup Selama nafas Selama nafas Selama nafas Berhembus Tak akan berhenti berseru Kau lah Tuhan Kau lah Allah Lihatmu Pasti berseru Kau lah Setil Tuhan Kau将 Kau lah Kau lah Kau lah Kau tak berhenti berseru Kau berhenti berseru Akan terjaga Yesus selamanya Selama nafas berhembus Takkan berhenti berseru Kaulah Tuhan, kaulah alat Tempatku berpengharapan Walau, walaupun bumi ber Kaulah satu-satunya tempat kami berharap Dan tak pernah dikecewakan Kami mengangkat suara kami Mengangkat nyanyian kami Tempatku berharap Berhembus Takkan berhenti berseru Kaulah Tuhan, kaulah alat Tempatku berpengharapan Sebab walau bumi bergoncang Topan badai telah menghadap Hati ini akan terjaga Yesus tempatku berharap Selama nafas Takkan berhenti berseru Kaulah Tuhan, kaulah alat Tempatku berhenti berseru 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 Yesus, mari nyanyikan bersama-sama. Selama nafas, selama nafas berhembus, takkan berhenti berseru. Kaulah Tuhan, dan kaulah Allah, tempatku berpengharapan. Walaupun bumi bergoncang, topan badai telah menghadang. Hati ini akan terjaga, Yesus tempatku berharap. Bahwa selama hidup kami Tuhan, berharap kepadamu tidak akan pernah dipermalukan. Bahwa selama kami andalkan Engkau, kami tidak mungkin kalah. Kami tidak mungkin terpuruk sebab kami tahu Kaulah jaminan kami. Kau yang sudah menang duluan Tuhan. Dan menantikan kami untuk meraih kemenangan yang Kau sudah bayar di kayu salib buat kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami mau menyadari bahwa kesembuhan, berkat, segala kasih karunia telah kau anugerahkan di dalam Yesus bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Firmanmu yang menjadi kehidupan. Bagi setiap kami yang mendapatkannya. Dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar. Amin. Bapak ibu saudara, hari ini kita mau mengingat firman Tuhan mengenai kesembuhan ya, spesifik. Tapi saya percaya bahwa ini juga berbicara mengenai pemulihan dalam berbagai hal dalam hidup kita. Nah ada pemikiran yang mungkin salah diantara anak-anak Tuhan yang merasa bahwa suatu jenis sakit penyakit atau suatu keterpurukan. Itu diizinkan Tuhan untuk dialami oleh anak-anak Tuhan untuk mungkin menguji kesetiaan atau untuk menguji ketaatan kita atau mengganjar kegagalan kita. Bapak ibu saudara selalu ingat bahwa dia Allah yang memutuskan untuk mengasihi kita. Dan dia setia dengan hal itu dan dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia mengasihi kita. Jadi Tuhan bukan penyebab penundaan. Tuhan tidak pernah sedikitpun menghalangi kesembuhan. Lalu apa yang menghalangi kesembuhan? Ada beberapa hal yang saya catat mungkin beberapa diantaranya bisa relate sama kita. Yang pertama, terkadang yang menghalangi kesembuhan adalah bahwa kita merasa penyakit itu membawa keuntungan bagi kita. Loh bagaimana maksudnya? Membawa keuntungan itu maksudnya gini. Ketika kita sakit kita jadi dapat simpati. Kita kasih tahu banyak orang supaya orang berdoa buat saya dan lain sebagainya. Mendapatkan perhatian. Entah jadi dikirimin uang, dikirimin makanan dan lain sebagainya. Saya bukan berkata bahwa memberikan simpati kepada orang sakit itu salah bukan. Tapi kalau itu motivasi kita sehingga tidak ingin buru-buru sembuh. Maka mungkin ini jadi penghalang kesembuhan karena iman kita mungkin jadi tidak bangkit. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama jangan pernah merasa bahwa penyakit membawa keuntungan bagi diri kita. Yang kedua, kita merasa bahwa penyakit atau kelemahan itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Kita merasa bahwa, ah emang sudah beginilah. Ah memang sudah tua. Ah memang saya dilahirkan kurang pintar. Ah memang saya dilahirkan tidak berprestasi. Ah memang saya dilahirkan di dalam keluarga yang sial dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini membuat kita merasa bahwa penyakit atau suatu kelemahan itu adalah bagian dari diri kita secara permanen. Saya mau ingatkan kita bahwa Yesus sudah mati untuk sakit penyakitmu, untuk kelemahanmu. Dia menanggung bukan hanya penyakit tapi juga kelemahan. Dalam terjemahan aslinya dia menanggung every disease and infirmities. Katanya gitu. Jadi bukan hanya sakit penyakit tapi juga kelemahan tubuh. Kelainan-kelainan di organ tubuh kita yang gak ada yang tahu itu loh. Bapak ibu saudara, Tuhan mati untuk membayar kesembuhanmu. Membayar organ tubuhmu supaya utuh. Apapun namanya dan mungkin kamu saja yang tahu hal itu. Tapi kamu berhak mengalami kesembuhan. Penyakit atau kelemahan bukan bagian dari diri kamu. Yang ketiga, seringkali anak-anak Tuhan membenci tubuhnya yang sakit. Padahal penyakitnya yang harus dibenci. Iblisnya yang harus diperangi atau dibenci. Bukan malah berkata aduh kaki sialan gitu ya. Aduh tangan lemah. Aduh dasar jantung yang gak kuat. Stop membenci atau mengutuki tubuhmu. Tapi justru mulai mengutuki sakit penyakitmu. Dan bersyukur untuk jantungmu yang sehat. Paru-parumu yang sehat. Bersyukur untuk kakimu yang sehat. Kamu bisa berkata aku mengutuki setiap penyebab sakit penyakit di kakiku. Di kaki kananku. Dan aku bersyukur untuk kakiku yang sehat. Hai kaki, jadilah normal dan sehat sempurna. Kamu bisa mengucapkan syukur dan bukan malah membenci tubuhmu. Yang keempat. Berhenti mengasihani diri sendiri. Ini salah satu jebakan. Dan salah satu ruang yang sangat nyaman bagi kebohongan iblis. Untuk dikembangkan dan menipu anak-anak Tuhan. Self-pity. Berpusat pada diri sendiri. Mengasihani diri sendiri. Dan merasa bahwa saya memang terlalu lonely. Saya memang terlalu miserable gitu ya. Saya memang udah gak ada obatnya nih. Emang udah gak bisa lagi gitu. Pemikiran yang seperti ini akan membuat, ironisnya ya, banyak anak-anak Tuhan akan mencari yang sefrekuensi dengan dia. Yang juga mengasihani diri sendiri. Nah, satu research membuktikan bahwa di rumah sakit, pasien-pasien kanker ya kan, pasien-pasien dengan penyakit yang berat itu tidak digabungkan. Kenapa? Karena ketika mereka digabungkan, mereka akan saling menjatuhkan gitu ya. Saling mematahkan semangat, menceritakan betapa besarnya kanker mereka. Menceritakan betapa sulitnya mereka keluar dari penyakit itu. Dan itu yang justru menurunkan angka kesembuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara stop mengasihani diri sendiri. Satu cerita mengenai seorang yang 38 tahun berbaring di pinggir kolam Bethesda. Mereka, dia, maaf, dia menunggu ada malaikat yang turun menggoncangkan air supaya orang pertama yang masuk ke air bisa sembuh. Gak pernah tercatat di Alkitab bahwa ada malaikat yang turun menggoncangkan air, gak pernah. Tapi ketika Yesus datang, Yesus bertanya hal yang sederhana. Maukah engkau sembuh? Jawabannya ribet banget. Tidak ada yang menurunkan aku kesana. Tidak ada yang belain aku. Banyak anak-anak Tuhan yang seringkali ditanya sama Tuhan. Maukah engkau sembuh? Alasannya banyak sekali. Stop mengasihani dirimu sendiri. Stop berpusat pada dirimu sendiri. Fokuslah kepada jawaban doamu. Fokuslah kepada pengharapanmu dan kesembuhanmu. Mengasihani diri sendiri justru akan mematahkan semangatmu. Amsal 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai semangatmu patah oleh apapun. Oleh keadaan apapun. Karena orang yang bersemangat justru dapat menanggung penderitaannya. Kamu bisa melawan sakit penyakitmu. Kalau kamu bersemangat. Yang kelima. Ini juga mungkin yang bisa menghalangi kesembuhan yaitu ketika anak-anak Tuhan tidak mendengarkan suara roh kudus. Kenapa? Roh kudus berbicara lewat firman Tuhan. Betul? Nah roh kudus mengingatkan kita tentang hal yang kita perlu perbaiki mungkin. Hal yang kita perlu harapkan. Dan hal yang Tuhan sudah sediakan di depan. Namun banyak anak-anak Tuhan lupa untuk kembali lagi ke firman Tuhan. Atau ketika dinasehati oleh pemimpinnya atau gembalanya tidak mau mendengarkan. Sehingga sayang sekali. Sayang sekali. Bahwa tidak terjadi lagi kesembuhan. Karena imannya tidak bangkit. Karena firman Tuhannya tidak ditabur lagi di dalam hati kamu. Dan firman Tuhan itu yang ditabur katanya tidak akan pernah kembali sia-sia. Sayang sekali ketika anak-anak Tuhan melewatkan firman Tuhan. Yang seringkali mungkin diberitakan, dimimbar, diberitakan secara one-on-one ketika diskusi dengan gembalamu. Bapak-Ibu saudara miliki hati yang lemah-lembut. Yang keenam. Ada kalanya hal ini terjadi. Yaitu kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam seringkali membuat anak-anak Tuhan terjebak kepada perasaan sedih yang berlebihan. Sehingga membuat dia tidak bisa keluar dari kekhawatiran. Kehilangan orang yang dikasihi. Saya tidak berkata bahwa itu hal yang mudah ya Bapak-Ibu saudara. Hanya firman Tuhan berkata bahwa Amsal 12 ayat 25. Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Heaviness in the heart of a man makes it stoop. Membuat dia bungkuk. Ternyata ada hubungannya ya antara hati yang khawatir dengan tubuh yang atau badan yang bungkuk. Saya mau bilang buat setiap kita Bapak-Ibu saudara kamu layak sehat. Hanya kamu hanya karena kamu berusia 60-70 tahun ke atas bukan berarti kamu harus bungkuk. Bukan berarti kamu harus menikmati kelemahanmu. Stop dan berkata bahwa perkataan yang baik itu menggembirakan. Ingat yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang patut dibuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan yang baik. Pikirkanlah harapanmu. Pikirkan bagaimana nanti kamu akan mengantar cucumu ke pelaminan. Pikirkan bagaimana kamu akan melihat keluargamu dipulihkan. Pikirkan bagaimana anak-anakmu akan berkumpul dan akan bersuka cita bersama kamu. Pikirkan bagaimana Injil itu sampai kepada seluruh keturunanmu. Dan kamu mewariskan hidup yang intim dengan Tuhan kepada seluruh keturunanmu. Bapak-Ibu saudara angkat harapanmu. Dan yang berikutnya yang mungkin menghalangi kesembuhan adalah lupa memaafkan diri sendiri. Nah, ini seringkali yang menjadi momen ketika anak-anak Tuhan tidak sadar. Dia sedang put blame on him or herself. Dia menyalahkan diri sendiri karena itu tadi berpusat pada diri sendiri. Sumbernya diri sendiri. Bukan berarti kita tidak mengakui kesalahan kita. Tapi jangan berlama-lama kepada kesalahan kita. Jangan berlama-lama merenungkan betapa gagal dan terpuruknya hidup kita. Berhenti untuk menyalahkan dirimu sendiri. Jadi mulai terimalah pengampunan dari Tuhan bagi kamu. Berbicara kepada cermin. Kepada manusia yang ada di cermin itu. Kamu diampuni. Kamu diampuni. Kamu. Ya, kamu diampuni. Tuhan tidak lagi marah terhadap kamu. Tuhan tidak mengingat pelanggaran atau keputusanmu yang salah. Kamu sudah diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Yang berikutnya adalah bahwa ketika kita bilang, oh ya saya disembuhkan, saya disembuhkan. Namun, ironisnya imajinasi kita tidak selaras dengan ucapan lidah kita. Kita mengucapkan amin terhadap kesembuhan. Hanya saja imajinasi kita masih membayangkan betapa sulit keluar dari kanker. Betapa mustahil keluar dari masalah ini. Betapa sulit untuk disembuhkan. Imajinasi kita harus selaras dengan ucapan lidah kita, Bapak-Ibu Saudara. Yang terakhir, salah satu yang menghalangi kesembuhan ketika anak-anak Tuhan suka berbohong. Kenapa? Karena ketika kita terbiasa berbohong, ya. Maka kita tidak akan percaya dengan kata-kata kita sendiri. Maka kita akan merasa bahwa, oh apa yang saya katakan memang tidak ada bobot dan benarnya, gitu. Nah, ketika kita ucapkan firman Tuhan yang benar, Nah, itu dianggap sama otak kita hal yang becandaan. Hal yang bohong, gitu. Firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak-Ibu Saudara, Kesembilan hal ini bisa menghalangi kesembuhan. Stop untuk membohongi dirimu. Stop mengucapkan hal-hal yang menipu dirimu sendiri. Stop mengucapkan gosip-gosip. Stop ngomongin orang lain. Stop ngomongin hal yang negatif dan nggak penting. Stop untuk mengutuki dirimu sendiri. Dan mulai menjaga lidahmu. Firman Tuhan berkata, Pertama, saya mau rekap, Kamu perlu lemah lembut, ya. Lemah lembut adalah hati yang mau diajar sama firman Tuhan. Yang kedua adalah bahwa kamu perlu melatih dirimu mendengar dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana sumber kehidupanmu. Dari sana sumur kehidupanmu. Dari sana berkat-berkat yang kau ucapkan. Dari sana masa depan baik yang kau ucapkan. Dari sana promosi yang kau ucapkan. Dan amin Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam kesehatan yang sempurna. Dan berhenti menerima sakit penyakit atau kelemahanmu. Karena kamu sudah dijadikan itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak kami percaya bahwa kami telah ditebus dari cara hidup kami yang lama. Dan bahwa kami sudah diampuni Tuhan. Tidak ada kebiasaan buruk yang akan kami pelihara dan kami banggakan. Tetapi kami mau fokus pada Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Di dalam Kristus ketika kami berharap kami pasti mendapatkan dan tidak akan pernah mengecewakan. Kami percaya Bapak bahwa kau lah sumber kekuatan dan sumber hari depan kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan kami mau melihat hari-hari yang baik. Kami mau menjaga lidah kami. Kami mau menghargai apa yang kami katakan. Dan menganggap paling penting firman Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. Bahwa engkau lah tempat kami berharap. Engkau lah sumber kekuatan kami. Dan selama-lamanya kami akan selalu bergantung padamu. Mari katakan selama nafas kami berhembus. Oh selama nafas berhembus. Tak akan berhenti berseru. Kau lah Tuhan. Kau lah alam. Tempatku berseru. Terima kasih. Selama nafas kami berhembus. Selama nafas berhembus. Tak akan berhenti berseru. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Dan kaulah alam. Tempatku berpengharapan. Walaupun bumi bergoncang. Topan badai telah menghadap. hati ini akan terjaga. Yesus tempatku berharap. Di dalam engkau kami tahu pasti pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat kepastian. Buat firman Tuhan. Buat hari depan yang kau sediakan bagi kami. Buat kuasa kesembuhan dan kesehatan yang sempurna yang kau telah anugerahkan bagi kami. Saya mau hidup di dalamnya dan percaya penuh pada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara mari share kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya sama seperti Anda diberkati. Sama seperti Anda disembuhkan dan dipulihkan. Orang lain juga akan disembuhkan dan dipulihkan lewat kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Hiduplah di dalam janji-janji Tuhan sebagai kesayangan Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya.